Tujuan awalnya Tuku dibuat adalah misinya meningkatkan konsumsi kopi di Indonesia. Paling awalnya. Sampai ajudannya datang setengah jam atau sejam sebelumnya Bapak datang, juga nanya, kamu keluarganya Bapak, kenal sama anak-anak ya? Enggak. Terus Bapak kenapa kesini? Saya juga gak tau. Kalau Bapak bisa ceritain, saya juga pengen nanya. Halo sahabat Erlangga, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Airport Erlangga Podcast bersama penerbit Erlangga. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap menjalani aktivitas masing-masing dengan semangat. Dan tentunya tidak lupa kita berdoa agar musibah pandemi ini cepat berlalu dan kita harus yakin bahwa Indonesia pasti bisa dan Indonesia pasti pulih. Pada kesempatan ini, saya Fikri Somya Dewi akan ditemani oleh rekan saya Mas Raja Gutauruk. Nah, kita disini nih akan diskusi, ngobrol-ngobrol gitu ya. Mengangkat topik yang pastinya sangat bermanfaat dan juga memotivasi. Khususnya bagi para sahabat Erlangga yang mungkin sudah menjalankan bisnis atau mungkin baru kepikir pengen bisnis apa ya? Pengen mulai berbisnis saat ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih Mas Raja. Iya. Hari ini, hari ini kita punya guest yang sangat spesial. guest yaitu bagi saya, beliau adalah seorang legend. Spesialisasinya di kopi. Beliau adalah founder dan, founder ya, founder dan pemilik Kopi Tuku, brand Kopi Tuku, The Legend. We Have This. Ini contohnya ya. Udah banyak nih kita pesen ya. Siapa yang gak kenal paket ini dan siapa yang belum pernah pesen Kopi Tuku? Mayoritas pasti dari teman-teman pasti sudah pernah pesen. Saya gak tau mungkin yang di luar Jakarta ya. Moga-moga di luar Jakarta bakal ada nih. Jadi, inilah dia, Mas Tio dengan nama panjang Andanu Prasetyo dipanggil akrab Mas Tio ya. Selamat datang di acara AirPod, Air Langga Podcast. Thank you for coming here. Jadi, kita nanti hari ini nih akan bincang-bincang sama Mas Tio tentang cerita pengalaman suksesnya atau mungkin tips and trick memulai berwirausaha. Walaupun tadi Mas Tio udah sempat cerita dikit nih. Katanya, mengalir aja seperti air. Namun, seru banget pasti dan perlu banget untuk kita dengarkan sebenarnya kisahnya Mas Tio ini seperti apa. Saya ceritakan dulu nih profil pribadi dari Mas Tio atau Andanu Prasetyo biasa di Sapa Tio merupakan direktur PT Maka dan juga founder Tuts dan juga toko kopi Tuku kemudian foods by Tuts juga ya Mas Tio ya dan juga beragam roastery. Nah Mas Tio, apa kabar? terima kasih banget udah hadir kesini jauh-jauh gitu ya datang ke studio podcast kami untuk berbincang-bincang dan berbagi kisah dengan sahabat Erlangga. Mungkin Mas Tio bisa cerita sedikit gitu ya ke kami kira-kira sebenarnya awal mula terjun ke dunia entrepreneur itu sebenarnya awal mu asalnya itu gimana sih? apakah memang punya keluarga yang latar belakangnya berwirausaha atau memang tiba-tiba kok teman-teman banyak yang berwirausaha mulainya tuh gimana? bisa diceritain dong ke kami semua disini. Oke thank you sebelumnya my fake day Mas Raja thank you udah diundang buat teman-teman Erlangga juga yang undang awalnya pada dasarnya aku pun juga eh kenapa nih tunggu-tung Erlangga tuh penerbit itu kan ya sumber pengetahuanku sekarang tuh dari Erlangga kan dulu nih kan eh kok podcast nih ngobrol ini apa? aku harus cerita dulu disini sekarang apa yang ku rasakan sampai di di kantor sambil kita mau ke studio podcast ini apa yang hospitality yang diberikan ternyata beyond dari yang aku ekspektasikan kayak aku kira bakal ke kantor penerbit oke kita akan ngobrol sangat serius ternyata sangat cair sangat seru jadi aku juga berharap obrolan di podcast kali ini banyak manfaat yang bisa diambil sama pendengar dari airport ini gitu tapi kalo aku sekarang harus cerita awalnya gimana sih aku terjun di entrepreneur percayalah ini mungkin mungkin tidak akan sama dengan cerita-cerita pengusaha-pengusaha sukses lainnya karena kalo dibilang terjunnya gimana usaha pertama yang aku terjun masuk itu di 2005 itu pada saat aku kelas 1 SMA tapi kok ngapain 1 SMA berusaha gitu bikin usaha kopi eh bikin usaha bikin jalan bisnis saat itu aku bikinnya distro toko baju ngapain sih bikin itu perlu diketahui aku disana tau distro di 2005 itu juga dari ibu aku jadi alokasinya di mana boleh ya di Cipete selalu di Cipete Cipete Raya tapi kenapa sih bikin itu aku tau distro dari ibu betapa kopernya aku aku gak tau pergaulan saat itu yaudah lah pokoknya SMA tuh lewat begitu aja tapi itu kalo diawal dibilang entrepreneur terjun ke usaha disitu di 2005 di distro tapi alhamdulillah di 2007 lulus dari SMA berkesempatan untuk memilih kuliah dimana aku yakin aku tidak akan keterima SPMB jadi aku harus ngambil kuliah swasta dan saat itu yang terdekat dari rumah adalah kampus bisnis saat itu jadi masuklah kampus bisnis mulai di kampus bisnis mulai mengerti bahwa di 2007 pelantesan dari 2005 sampai 2007 bapak aku sering cerita bahwa bisnis tuh begini harusnya kamu jalaninnya seperti ini itu cuma masuk aja ke kuping tapi sekarang aku baru paham bahwa ternyata aku jalani saat itu bukan sebuah usaha melainkan sebuah kegiatan jadi aku baru paham bahwa mungkin aku jalanin distro itu seperti kegiatan berjualan baju seperti kita pensi lah gitu nanti ada lebihnya apa enggak tapi yang jelas ada terselenggara terjadi penjualan baju tuh sudah berhasil tapi aku tidak menghitung investasinya bagaimana resiko yang dihadapi seperti apa dan sebagainya ekspansinya seperti apa pokoknya jalan aja gitu ya dulunya ya waktu distro itu berarti nah alhamdulillah aku terbantu karena ngambil kuliahnya di skala bisnis mulailah disitu case study muncul semester 1 sampai akhir tuh berjalan topik-topik dari jaman distro jadi kebaca tuh tentang ngomongin accounting inventory pembukuan dan sebagainya mulailah tawa berantakan itu jurusannya jadinya bisnis manajemen padahal interestnya ke marketing cuman mungkin karena aku ngerasa harus in general jadi aku ngambil bisnis manajemen tapi untuk mempersingkat cerita kenapa jadinya kekopi gitu di kampus ini di semester 3 ada tugas untuk membuat konsep usaha bikin bisnis plan bisnis plan aku ditolak sama dosen jadi aku harus bergabung ke kelompok lain nah kebetulan kelompok lainnya ini jual bisnisnya kopi ya sudah aku jadi tim disana orang ke 13 atau 14 gitu ini tahun 2008 betul namanya komodo coffee aku tergabung aku disitu jadi staff operation ini sementara lagi berjalanan ini distro business jalan atau stop nanti aku akan jelasin kenapa stop karena di 2008 aku gabung jadi usaha kopi komodo coffee ini ada planning kita untuk merealisasikan menjadi sebuah coffee shop coffee shop beneran beneran betul aku sudah disurvei supaya aku disitu jadi staff operation jadi orang yang disuruh-survei disurvei lokasi bikin layout dan sebagainya sampai lah di satu titik di 2009 dosen marah mana nih realisasi tokonya aku punya distro kan aku sadar bahwa distroku tidak berjalan dengan baik jadi aku bilang bilang ke teman-teman izinkan aku kasih waktu satu minggu aku bikin distro ini jadi kafe nanti kafe ini disupply sama komodo coffee so waktu itu aku mencampur lah konsep jadi kafe karena dulu namanya Tuts 79 itu distro ini dibilang homie sebuah distro itu lucu ya tempatnya homie dan sebagainya jadi mikir jadiin aja kafe kan kafe katanya homie gitu ya sudah akhirnya memberanikan diri bilang ke orang tua ada sebuah aset di cepatnya raya boleh gak aku yang sewa ada kontrak yang habis aku lanjutin aku lanjutin yaudah aku mengumpulkan berbagai usaha teman-teman di kampus untuk di isi ke di kafe ini namanya Tooth House that's why itu masalah satu aku bilang usaha pertama aku ke F&B itu adalah Tooth House Cafe tapi aku tidak bikin coffee shop meskipun aku ilmu pertamanya kopi kenapa demikian at that time 2009-2010 menurutku industri kopi belum semenarik itu bahkan aku tidak terbayang akan seperti apa gitu yang aku tau pemain besarnya saat itu aku belajar dari casual coffee anomali coffee dan sebagainya dulu tuh ngeliat ada mesin espresso aja tuh udah seneng gitu kayak keren gitu kan jadi ya aku dunia masih di seperti itu dan aku untuk beli mesin itu aja mahal banget jadi belinya masih mesin yang kecil gitu kecil banget sambil jalan 2009-2010 bikin kafe aku jualannya makanan modal-modal dari mana tuh? modal minjem ke orang tua 250 juta lah kira-kira udah itu digunakan tapi kenapa bisa kecil? karena gak bayar sewa di depan terus banyak aset yang aku gunakan menggunakan apa yang ada di rumah sofa, kulkas dan sebagainya biar jelas kopi tuku di sebelah seberang itu kan yang sekarang ada kalau tuts kan yang diseberang kira-kira diseberangnya tuku dan lebih besar dari tuku yang sekarang betul supaya teman-teman bisa get the picture get the picture karena kenapa aku bilang tuts house tersebut aku ceritain itu karena perjalanan dari 2010 ke 2015 which aku bikin tuku di 2015 itu adalah masa dimana aku mempelajari berbagai karakter manusia behavior kebutuhan industri kopi di Indonesia kenalan sama pelaku-pelaku industri kopi dan sebagainya kenal sama petani makanya di 2015 saat itu cuma isang lagi nongkrong sama tukang parkirnya tuts house di depan terus punya motivasi eh tahun kelima katanya harus punya usaha tambahan karena nanti mungkin yang tuts house nya akan turun berdasarkan tulisan-tulisan di toko buku toko buku gitu kan so tuts house nih lagi jalan saat 2011 2012 it's going well it's going well cuma harus nih diversifikasi nih baru ngerti juga tuh kata-kata diversifikasi gitu kan ngapain gitu ya harus bikin usaha tambahan oke nemu nih ada satu lokasi di depan tuts house kok gak diterawat gak ada tulisan disewakan minta tolong dong kenal akamsi itu disawain gak bisa mas kamu disawain tapi ancur banget yaudah berapa nanti saya perhitung buat orang yang gak ngerti akamsi itu anak kampung sini betul ngobrol kan sama oh bisa mas terus menurut aku cukup terjangkau buat aku aku harus disklaim aku ini sebagai pengusaha orang yang sangat takut mengambil resiko karena karakter keluarga aku demikian di keluarga besar tidak ada yang menjalani bisnis atau usaha jadi ya wajar lah kalau kita sangat risk averse gitu kan sampai jalan bikin-bikin sewa yudah deh sewa deh langsung sewa dipikirin bikin apa ya nah makanya tadi aku bilang aku sudah banyak terjun di New Yorkopy yaudah yuk do something yang bisa memberikan impact terhadap industri kopi Indonesia gitu dan aku pengen mendapatkan pengakuan dari pelaku-pelaku kopi gitu bahwa dan aku punya ide harusnya ini bisa dijalankan gitu karena aku pernah merasakan berbagai aspek yang menurutku ini bisa dicoba di Indonesia seperti yang aku lakukan di 2012 aku satu bulan tinggal di Melbourne hanya untuk coffee hopping menghadiri World Baris Tatchemanship nyobain kopi disana bulan apa nih? kayaknya April deh saat itu jadi 2012 kalau gak salah jadi awal lah ya hampir ke awal masih di awal betul itu jadi ngerti kopi banyak kan uh nyobain dari ahli kopi juara dunianya terus di Melbourne salah satu kota yang punya konsumsi kopi tertinggi di dunia gitu kedua atau ketiga kalau gak salah dari situ disitu aku merasakan feelnya kayak aku dulu tinggal nyewa tempat di suburb area terus diajak kakak untuk ngopi jalan nih loh kok deket rumah tapi kok seru tempatnya pelayanannya asik banget santai padahal kan aku orang luar gitu kan mereka tapi bisa melayani dengan sangat santai tapi proper kopinya makannya dan sebagainya kenapa itu gak terjadi di negara aku jadi belajar deh tuh satu bulan akhirnya aku pahamnya ada tiga poin bahwa tiga poin itu bedanya beda iklim beda tata kotak sama beda pendapatan iklim dingin disana asik dong ngopi panas tata kotak disana kan pedestrian jalan orang commuting bikin coffee shop sekecil apapun orang akan dilewatin jalan kaki tapi yang paling mendasar pendapatan bagaimana secara pendapatan barista disana aja kerja satu jam bisa ngopi lima kali di coffee shop terkenal atau ngopi sepuluh kali di minimarket kalau kita kerja setengah hari baru bisa ngopi di coffee shop terkenal berarti disitu ada masalah purchasing power disitulah aku mulai mempelajari kenapa konsumsi di Indonesia tidak meningkat karena harga kopi dan pendapatannya terlalu jauh terlalu jauh padahal biasanya yang aku pelajari ngobrol sama pelaku industri kopi senior-seniorku biasanya filosofi yang menjadi dasar mereka bikin coffee shop adalah ingin memberikan impact ingin membantu petani kopi di Indonesia setelah aku pelajari ternyata untuk membantu petani kopi Indonesia itu dan setelah aku kenal sama petaninya mereka tidak menyedihkan itu dari yang aku kenal yang bikin menyedihkan karena mereka tidak dibeli dengan harga yang fair dikarenakan harga tengkulak dan mereka menjual ke tengkulak karena tidak dipilihan karena diburu-buru jadi belajar sampai ke petani petaniku lebih sering ke aku daripada aku ke kebun tapi yang jelas aku tahu aku perlu kenalan dengan mereka dan aku pahamnya benar ternyata di mana daerah mana yang dikunjungin yang dikunjungin di Jawa Barat tapi petani yang datang itu petani dari Aceh dari Flores mereka datang itu apa tuh apa namanya benefitnya atau manfaatnya dengan kontak langsung bersama petani ini kalau di zaman sebelum bikin tuku aku kenal sama mereka karena mau beli green bean kan kalau ditanya manfaatnya menjadi lebih paham tentang value chain industri ini aja sih sebenarnya apa yang terjadi di industri ini kayak tadi kan aku lagi ceritakan tentang motivasinya biasanya untuk membantu petani menurutku ternyata membantu bukan dengan membeli dengan harga mahal atau memberikan penyuluhan memberikan fasilitas ya itu membantu paling gampang adalah membeli secara rutin dengan harga yang pas nah dari situ yang bisa aku lakukan ya cuma apa namanya sebagai pelaku usaha kopi yang sudah kuliah bisnis membuka usaha kopi seluas-luasan di Indonesia menjadi jembatan untuk orang jadi lebih sering ngopi jadi kita bisa membuat bisa menyerap kopi di Indonesia menjadi semakin banyak dan bukan harganya yang ditinggikan gitu ya tapi justru konsumsinya dibanyakin karena ini komoditas kita harus main volume dan kalau dilihat dari yang ada mesin kopi di Indonesia mesin kopi espresso yang ada di Indonesia itu mahal-mahal gitu secara bisnis hitungannya memang harus dia tugasnya untuk mencakup volume yang sangat banyak gitu kan makanya tujuan awalnya tuku dibuat adalah misinya meningkatkan konsumsi kopi di Indonesia paling awalnya nah tapi ngomong Indonesia kejauhan siapa aku aku juga masih baru di industri ini kan jadi kita ngomong jadi kecilin di organisasi terkecilnya apa pertama orang tua orang tua aja masih minum kopi instan ajarin terus ketamu terus ajarin terakhir aku punya tanggung jawab bikin dong hitungan bisnisnya dibuat tuku nih kecil tempatnya oh iya ternyata harus berjualan 80 cup sehari atau 300 cup apakah lo mau untung aku tanya ke orang kelurahan ada kok warga kelurahan cepete selatan sebanyak itu bahkan jauh lebih banyak berarti tugasku sekarang adalah mencari cita rasa yang disenangi sama tetangga sekitar supaya warga cepete mau beli kopi disitu gak usah jauh-jauh tadi di awal kita ngobrolin mas Raja menceritakan tentang merek kopi Gianti di Menteng itu salah satu my favorite coffee shop at that time itu kopi yang paling enak paling menyenangkan lah buat aku taste aku pribadi tapi aku sadar aku gak mungkin setiap hari ke Menteng that's the idea bahwa hidup coffee shop itu adalah bertetangga aku baca literatur kopi Indonesia pun warung kopi itu sangat lokal bagaimana kalau gak deket rumah deket tempat kerja kopi sebagai tempat lokus sosial gitu kan yaudah berarti sekarang aku hanya perlu membuat tempat seperti itu di cepete dengan cita rasa yang disenangi mereka dengan harga yang terjangkau dan akhirnya bisa menjadi tempat sosial yang mana jadi aku harus bisa membangun memberikan suasana yang akhirnya terjadi sebuah interaksi yang memberikan energi positif gitu that's why esensinya adalah hidup bertetangga that's why aku menggunakan terminologi tetangga tuku makanya tadi-tadi banyak kata tetangga digunain gitu ya supaya memang karena memang filosofi dasar dari ngebangun tuku ini memang tadi itu ya komunitas di sekitar memanfaatkan komunitas di sekitar menjadi coffee shop yang bisa melayani kebutuhan komunitas di sekitar coffee shop ini gitu kali ya mas ya karena sesimpel buat paling tidak buat toko pribadi mau senak-enaknya senak-enaknya kopi akan lebih enak kopi yang dinikmati sambil berjengkrawan dengan orang jadi yang yang fascinating ya ternyata tuku itu awalnya sebenarnya hanya buat lingkungan sekitar aja gitu ya betul there is no imagination dalam otaknya Mas Tio bahwa ini kopi akan kemana-mana gitu ya hanya buat daerah Cipete Raya aja sebenarnya ya sebenarnya bisa dibilang tidak tidak membayangkan terlalu jauh tapi memang pasti adalah pengen gitu kayak seperti brand-brand besar gitu bagaimana atau aku pokoknya memberikan pengaruh sebesar itu ke industri ini ada kepikiran cuman gak tau lewat mana mas kadang kita juga gak kebayang misalnya tadi saya by itungan Excel yang saya lakukan di komputer setiap malam aja katanya untuk balik modal itu harus jualan 80 cup sehari 300 atau 80 300 untuk profit 80 cup hanya untuk balik modal harian sementara aku jualan sehari di cafe kayak 2000 dulu aja untuk jualan 20 cup aja itu seharian ngos-ngosan terus gimana caranya 80 cup gitu oke deg-degan dong oke kita kembali lagi ke 2015 April itu Mas Tio pergi ke Melbourne dan balik lagi terus kapan tuh mulai mutualized dibuat dan karena kan Tuku lahirnya 2015 ya betul so berapa bulan tuh untuk brainstorming sendiri terus ngitung-ngitung and then peracikannya bagaimana yang jelas Tuku itu dibangun 1 Juni 2015 tadi yang ke Melbourne aku 2013 tapi aku mengemasnya itu dari aku sewa sampai buka itu kira-kira 2 bulan kayaknya so 2 bulan termasuk ngetes-ngetes cita rasa tadi gitu ya untuk memfinalkan iya tapi kalau dibilang ngetes cita rasa itu aku lakukan dari 2011 tapi bukan untuk menciptakan kopi tetangga yang ada sekarang itu aku hanya mencari intinya dalam proses di Tult House itu di 2010 terus aku kopi shop lain aku jadi belajar bahwa ini bukan masalah kopi yang enak tuh seperti apa gitu karena tadi aku bilang aku udah nyobain kopi dari luar negeri dari juara barista dunianya tapi juga ada yang bilang kopi itu gak enak padahal itu udah ahli-ahlinya gitu di Indonesia aku kenal juri kopi internasional dunia mereka bilang enak aku kasih tau gak enak gak cocok berarti kan ini tentang pemahaman cita rasa lidah kita dan setelah aku pahami oh iya juga ya yang sekarang lagi berkembang itu Arabica yang diminum sama orang Indonesia itu Robusta yang diminum sama orang Indonesia itu kopi instan ada gulanya tapi sekarang lagi digembar-gembarkan jangan pake gula dan begitu banyak apa ya knowledge yang tidak merata di konsumen berarti kan ini masalah bagaimana aku harus bisa memahami orang sukanya apa betul jadi aku harus lebih kenal sama mereka supaya dan aku harus banyak bertanya menggali mendengar apa yang mereka penginkan dan dengan aku punya pengetahuan kopi yang aku miliki aku harus menyajikan cita rasa kopi yang seperti apa supaya aku tidak terbelenggu dalam konteks bener yang bener seperti apa yang salah seperti apa tapi apa yang bikin pede gitu ya pertama kali wah ini nih kayaknya nih racikan yang paling pas udah saatnya nih gue mulai nih kapan racikan pertama itu mulai dan apakah racikan yang pertama itu still the same as the one that I'm holding right now oke kalau dibilang racikan yang kalau mas Raja menanyakan es kopi susu tetangga itu 4 bulan kira-kira setelah kopi tuku dibangun jadi tidak dari awal setelah buka jadi setelah buka kita jualan-jualan gimana-gimana cappuccino apa-apa eh kita bikin ini deh gitu ya yang sebelum saya ceritakan tentang es kopi yang harus saya ceritakan dari awal saking saya tidak mengerti market cepete dan tidak mengerti market Indonesia saya menjual kopi dari harga 5.000 rupiah sampai 35.000 rupiah pokoknya tes aja dulu atau gimana betul dari 5.000 rupiah yang dijual di cool box saya taruh di pinggir jalan saya jual 9.000 rupiah dengan gelas yang cukup kecil tapi dibikin dengan mesin kopi espresso 18.000 juga dengan gelas yang lebih besar dengan mesin kopi espresso 25.000 dengan mesin kopi espresso tapi dengan grade kopi yang paling tinggi hingga 35.000 yang menggunakan caramel sauce seperti coffee chain yang ada di luar sana jadi dalam waktu 4 bulan kurun waktu itu Anda melakukan banyak riset ya ulang ini gak bisa ini gak bisa ini coba ini coba ini tambah ini dikit gitu ya itu banyak sesuatu yang mungkin kita mesti belajar dari Mas Tio you always have to study the market gitu ya apa namanya improving until now makanya kalau Mas Rajin tanya ini masih sama gak enggak karena bagaimana mau sama mas perkebunannya gak bisa secepat pertambahan bisnisnya kan jadi aku harus menggunakan berbagai kopi Indonesia bahkan aku pengen lebih banyak menyerap petani kopi Indonesia yang lebih di berbagai penjuru kan tapi aku harus membuat rasanya menjadi tetap konsisten dan diterima dengan sama makanya kalau ditanya tadi Mbak Fikri kenapa bisa confidence ini dibilang enak ya gimana gak confidence kalau udah denger konfirmasi dari tetangga tuh kayak minum gitu kayak dulu kalau Mbak Fikri sama Mas Teraja tau gelasnya tuh polos gelasnya polos terus sedotannya bening ini jadi orang cuma tau ada kopi es kopi susu enak belinya di cepete packagingnya di seal pakai plastik gelasnya plastiknya juga kecil itu biasanya di influencer apa ya agency-agency tuh anak-anak kantoran tuh beli fotonya masih kayak gitu pokoknya ada yang murah nih enak tapi kenapa bisa dibilang murah enak dan itu direkomendasikan karena pada saat aku coba di toko memang satu sisi itu kesenangan aku kayak Mas Raja mesen ini Mas mau coba ini gak saya pengen men-divine karena saya secara pribadi saya punya misi meredefinisi kopi Indonesia itu seperti apa rasa yang Indonesia itu seperti apa cara seduh Indonesia seperti apa dan akhirnya ngobrol-ngobrol pas dikasih nih eh mau dingin panas lagi suasana panas ini ada es kopi susu minum mau beli gak harga berapa enak nih enak mau dibeli harga berapa 30 mas 35 yang penting di bawah brand internasional itulah oh gitu yaudah terus aku sajikan di harga 18 ribu ekspektasinya mereka mau bayar di 30 ribu berarti 12 ribu itu adalah tingkat happiness mereka kan berarti kan sebuah benefit gain yang mereka rasakan mungkin itulah yang membuat mereka menceritakan karena itu aku tidak ngerti strategi marketing tapi yang aku tahu aku harus membuat produk dan brandku sendiri memarketingkan dirinya sendiri itu kan hal yang paling sulit kan berarti aku harus membuat konten yang sangat bagus yang bisa mereka rekomendasikan ke orang-orang ya Alhamdulillah itu tadi gap mau bayar 30 ribu tapi ternyata cuma 18 ribu itu lah yang membuat jadi dibicara sampai sekarang dan kalau ditanya kenapa terus berarti emang nanya-nanya terus sampai sekarang karena aku juga harus memastikan aku harus konsisten plus saya di masa pandemi ini sekarang kalian butuhnya apa karena mereka butuhkan bukan kopi baru atau cita rasa baru mungkin experience baru pelayanan baru dan sebagainya yang penting Tuku hadir membuat hidup bertetangga di sekitaran Tuku lebih menyenangkan nah kalau boleh tahu nih ya mas ya pelanggan-pelanggan pertama Tuku ini siapa yang kemudian mereka mau gitu loh bercerita kepada temannya kepada temannya lagi pasti kan ada basis orang-orang yang suka banget minum Tuku gitu sampai mau cerita ke teman-temannya nah itu siapa sih Captive Market yang pertama ini Captive Market makanya kalau aku dibilang segmennya apa segmen selama secara geografik tinggal di keluaran Cepete Selatan selama secara behavior ingin senang minum kopi itu jadi segmenku dan mereka lah yang bercerita ke teman-temannya gitu ya tapi kalau ditanya kok bisa sih Tuku jadi diceritakan kok jadi Tuku berkembang padahal di sosial media tidak aktif dan sebagainya sebutlah ini rejeki yang diberikan Tuhan karena aku berada di Cepete di Cepete itu banyak agensi banyak production house banyak kantor-kantor kecil jadi kalau dibilang Tuku bayar influencer gak? tidak bahkan kami tidak mengerti cara menggunakan influencer tersebut tapi kok banyak influencer yang posting ya influencer kami itu adalah tetangga Tuku kami yang alhamdulillah mereka juga influencer kecil dengan follower yang kecil tapi lebih banyak di atas rata-rata lah gitu dan mereka memposting itu cukup rutin jadi kan kalau influencer ngepost sekali kalau ini kok mereka berkali-kali karena itu pure recommendation gitu kan dan hampir tiap hari mungkin dia minum gitu ya setiap minum dia motret gitu ya yang saya lakukan biasanya habis bikin kopi misalnya Mbak Fikri Mas Raja habis minum kopi dia saya buatin paling saya keluar bar gimana rasa kopinya tahu ini dari mana Mbak Fikri tinggal di mana dan itu saya gali-gali ngobrol dong pasti kan terjadilah social distancing terjadilah interaksi kan nah disitulah biasanya terjadi saya melakukan storytelling siapa itu Tuku apa yang saya lakukan apa yang saya ingin capai gitu nah akhirnya yang bisa saya lakukan meskipun saya tidak tahu cara mempromosikannya tapi saya bisa memastikan kalau Mbak Fikri atau Mas Raja ingin bercerita keluar sana akan menggunakan cerita yang sama yang akhirnya itu akan bergulir terus-menerus sampai sekarang jadi mereka akan paham kenapa Tuku jadi tetangga Tuku karena mereka biasanya akan paham bahwa approach-nya memang demikian oke 18.000 i think that's the key success one of the key success factor selain location pasti location 9 lah ya key success factornya tapi si 18.000 ini adalah angka yang bener-bener memutar balikan persilatan dunia kung fu perkopian di Jakarta atau nasional lah ya kapan mulai kerasa tuh tiba-tiba si target 300 cup itu perlahan-lahan mulai tercapai bisa gak diceritain tuh mulai 2015 itu langsung ketika tercipta ini langsung 300 gitu dalam waktu seminggu dua minggu atau gimana aku tidak ingat to be exact tapi yang aku ingat hari pertama aku jualan di hari pertama itu hanya 16 cup hari pertama jadi masih jauh sekali dari targetnya dan itu berlangsung terus sampai bulan keempat sepi lah paling 30an sehari lagi-lagi waktu itu belum ada memang dari dulu sampai sekarang gak ada tempat duduk ya disitu ya gak ada tempat duduk yang jelas bisa dibilang gitu hanya buat nunggu doang berapa kali berapa sih ya total itu 5 sekitar 20 meter 20-25 meter persegi 25 meter persegi udah termasuk kitchen dan tempat bersih-bersih dan gudang itu dia that's why aku tidak pernah memikirkan untuk melakukan buyer buzzer influencer atau apapun itu namanya promotion tapi itu sengaja gak sih mas memang sengaja konsepnya gak mau dikasih tempat duduk gitu atau gimana sengaja karena pelajaran pertama yang diambil dari Tuts House adalah orang senang nongkrong turnover di bisnis cafe itu sangat lambat membuat putaran bisnis gak bagus tapi kita bermain di industri kopi yang butuh volume yang sangat besar so yang mendukung itu adalah bagaimana mereka grab and go tapi saya pribadi sih gak mau tempat ini saya hanya untuk take way saya hanya pengen mereka menikmati kopi sebentar habis itu yang duduk lama-lama apakah sudah dipikir sorry saya potong sedikit apa did you take account gojek and grab waktu mungkin grab belum ada ya gojek gofood itu termasuk dalam ini gak faktor yang ini kayaknya nanti saya akan kebantu nih sama gojek atau apa atau gak pasti pasti akan kebantu tapi dari since day one bahkan saya termasuk karena kenal sama teman-teman di gojek misalnya saya terima tuh dari jaman aplikasi yang masih sangat tua cuma ada 3 tombol 4 tombol itu masih ada nah dari situ waktu itu belum ada pilihan minuman kalau gak salah deh belum ada pilihan makanan kalau gak salah jemputin nih ada uang segini kurir kurir makanya pasti itu akan terbantu tapi saya tahu betul saya tidak boleh menggantungkan diri dengan fitur tersebut yang karena buat saya ya saya tetap gak tuku cepete saya harus jawab permasalahan di cepete gitu sebenarnya apa yang terjadi menuju 300 menuju 300 itu butuh berapa lama itu sorry kalau itu kira-kira 6-7 bulan dari 16 cup per hari naik-naik 30 50 70 itu kenapa bisa meningkatnya pun memang ada bantuan tadi gojek itu pasti ada dari orang-orang kecil yang jadi yang beli sama satu lagi orang-orang kosan jadi anak-anak kosan itu sebelum berangkat ke tuku dulu nunggu manggil motornya di tuku terus bawa ke kantor nah itu repeat terjadilah hal-hal tersebut berulang-ulang akhirnya makin banyak makin banyak terus kalau naik 300 nya itu kayaknya di tahun pertama lah kira-kira itu di tahun pertama sudah langsung naik yang tadinya saya targetkan balik model di 2,5 tahun jadi di bawah 1 tahun itu ada pengaruhnya saat didatangi Presiden Jokowi atau memang udah rame duluan sebelum rame di mana-mana karena Presiden Jokowi datang ke situ kalau mau to be exact tergantung rame dibiang rame kayak apa nih tapi yang jelas kan kita buka 2015 bapak datang di 2017 kalau tidak salah 2017 nah begitu dapet malam itu kabar aja yang saya pikirin aduh gimana ini caranya kemarin aja saya dapet informasi ada film syuting di coffee shop di Jokja habis syuting antrenan jadi panjang banget nah ini saya belum pernah denger kalau ada Presiden datang ke coffee shop saya udah pusing sama antrian driver online terus kalau ada Presiden datang efeknya bagus jadi gimana ya itu bener nih saya pikir aduh itu udah takut karena di 2016 sampai 2017 itu masa-masa saya lagi berjuang apa ya adaptasi dengan kenaikan karena konteks digital ini bagaimana itu makin banyak makin banyak jadi yang tadinya toko buat ngobrol tetangga tuku engage satu sama lain jadinya penuh sama hijau-hijau di dalam udah kayak go green di dalam karena jaket hijau semua di dalam toko jadi bahkan antrennya bisa ke minimarket sebelah itu sudah struggling jadi kalau dibilang habis ada bapak datang itu makin kacau lagi tapi alhamdulillah kami melakukan respon cukup cepat sehingga di 2017 akhir kami membuat toko khusus online itu kaget gak waktu datang atau memang dari seminggu dua minggu sebelumnya udah somebody's gonna come to your place gitu udah ada bisik-bisik gitu some very important guy bisa dipastikan aku gak kaget tapi gak kaget karena gak kebayang aku bahkan aku kalau bisa cerita aku baru sadar oh iya ya presiden datang ya itu dia datang bapak datang jam 10 aku baru sadar oh iya itu presiden baru berasa itu deg-degannya itu sore sore jam 4 10 malam 10 pagi 10 pagi jadi aku baru sadar jadi paskanya gitu ya oh ternyata kena dengan presiden soalnya aku dapet kabarnya mas Tio di belakang di barista ya jadi barista waktu itu ya gak aku di depan nyambut tapi kalau ditanya dapetnya 1 minggu itu 2 minggu kebetulan dapetnya sekitar lebih dari 1 atau 2 itu sekitar 6 tapi bukan 6 minggu 6 jam notifikasinya jadi confirm bapak datang itu jam 7 pagi saya dapet kabar itu jam 11 malam kira-kira jadi ya itu ceritanya gimana tuh mas sampai Pak Jokowi bisa mampir ke Tuku gitu saya sampai sekarang masih mencoba kalau bisa ketemu sama menteri ketemu siapa pasti suka nanya kemarin pokoknya kalau dia bisa cerita kok bapak jadi ngomongin ke Tuku gitu saya pasti gali oh iya kenapa sih bisa gitu ada sih sekarang kenapanya memang pada intinya dulu tuh bapak secara spontan ingin mencari brand lokal nah kebetulan dari semua yang diajukan sama staff khusus yang dipilih Tuku saat itu dan itu tiba-tiba memang katanya makanya aku dikabarinnya jam malam-malam karena saat itu bapak mikir mau datang di weekend itu mungkin Presiden Jokowi kayaknya pengen ngopi besok gitu ya kemana ya oh ini pak kesini gitu kali ya pesen apa bapak pesen kopi sui tangga panas ibu pesen cappuccino datangnya kan sekeluarga saya pikir mau bikin video youtube sama mas Kaisan ya saya juga kira juga begitu ya gitu kan oh ya sudah bikin santai aja jadi aku akan jadi aku merasa itu adalah family time-nya bapak kan jadi aku merasa yaudah bikin sesantai mungkin hari minggu jadi pas ajodana bilang jangan siapin apa-apa jangan bilang siapa-siapa oh oke karena aku pun juga mau bilang juga bingung orang tua aku sendirinya gak aku bilangin kalau gak semuanya bisa kaget kan jadi ya including your staff including your staff gak ada yang tau staff gak jadi aku kalau staff aku iseng jadi aku gak ada yang ketau cuma aku udah plot yang jadi kasir senior-seniornya terus yang aku kasih tau kebetulan ada 3 orang karena dia masih di kantor jam segitu jadi aku kantor tuku itu masih di belakang tuku jadinya kita lagi nongkrong malem-malem rajin ya sampai jam 11 malem karena udah tempat main udah jadi tempat main soalnya kita nongkrong eh bapak mau dateng nih bapak bapak siapa ya ajak kau sama ibu oke langsung kita ngepel terus sebelah kebetulan ada temen yang cukup senang taneman pinjem dong taneman buat kita pajang-pajang tapi yang jelas gak boleh diapa-pajang gak boleh ada spanduk iya gak bikin gak akan gak ada tulisan selamat datang bersih dengan Jokowi gitu ya tapi yaudah kami hanya berusaha bebenah bebersih supaya takutnya besok ada inspeksi yang membuat kan gak ada kalau tidur ternyata kotor dan sebagainya tapi selebihnya kami melakukan seperti pada umumnya karena kami pun minggu-minggu itu baru ulang tahun jadi kita lagi pakai seragat kaos khusus dan sebagainya yaudah tapi begitu bapak dateng pun aku pun mulai naik bapak dateng tuh ya jam demi jam itu sampai ajudannya dateng setengah setengah jam atau sejam sebelumnya bapak dateng juga nanya kamu keluarganya bapak kenal sama anak-anak ya enggak terus bapak kenapa kesini saya juga gak tau kalau bapak bisa ceritain saya juga pengen nanya tapi setelah terus saya mau nanya sama bapak nih sekarang gak tau aku harus ngapain even aku mohon maaf saat itu aku karena hari minggu dan kata ajudannya lakukanlah seperti biasa jadi aku melakukan seperti biasa dong aku jadi pakai cana pendek saat itu jadi ya bukan bukan gimana justru aku menghargai bapak ini keluarga family time jadi aku akan menunjukkan seril mungkin di toko ini gitu jadi aku saat itu pernah dimarahin juga di sosial media bahwa kenapa aku pakai cana pendek ketemu presiden gitu ada yang komplain gak maksudnya dari pas paham pres nah pas paham pres tidak masalah even aku di hari ha juga mas-mas pakai dasi mas papa saya pakai ini gak apa-apa gak apa-apa oh ya sudah buat aku kayak memang berarti ini memang mau mungkin acara keluarga semata gitu cuma memang begitu bapak datang masuk begitu bapak duduk pertanyaan yang aku utarakan memang itu kenapa bapak sini gitu terus katanya apa tau mas kesimpulannya yang aku tangkap bapak cukup cepat menjawabnya jadi karena bapak bikin vlog terus tapi yang aku dapatkan kesimpulan adalah bagaimana bapak sampaikan apa yang dilakukan untuk ini sudah bagus manfaatkan momentumnya untuk mengangkat bisnis lokal dan ekspansi lebih cepat lah gitu oke namun sejujurnya saat itu saya cuma terima oh iya pak iya iya aja namanya presiden ngomong iya masa dibilang enggak gitu ya siap pokoknya sopan aja gitu kan pokoknya yang penting bapak pulang dalam keadaan senang itu buat aku udah cukup karena prinsipnya tadi hospitality betul namun beberapa waktu kemudian 2 bulan 3 bulan itu ada acara kopi hari kopi nasional seluruh industri kopi cukup banyak diundang ke istana saat itu pelaku-pelaku industri kopi hanya saja itu pelaku industri kopi dari seminggu sebelumnya itu udah ngepost di instagram oh mau ke istana hari kopi blablabla aku gak dapat undangannya sudi dong kenapa ya mungkin karena kemarin udah ketemu bapak jadi udah gak diundang lagi ya sudah gak apa-apa alhamdulillah ada temen-temen dari waktu itu dulu namanya pengawal Pancasila jadi ada yang temen-temen tunorungu ada yang musisi juga diundang di hari itu sebagai anak muda Pancasila bilang ada kok nama kamu di list staff khusus gak tau aku aku lagi acara temen lagi akhirnya jam 11 siang itu acara habis lunch aku naik gojek ke Bogor istana Bogor untuk menghadiri acara itu nah ternyata disanapun bisa di youtube ada sih ada beberapa pidatonya bapak menekankan tentang itu ayo manfaatin ekspansinya ayo lebih cepet dong kayak buat aku kayak bapak kayak bapakku sendiri marah ke anaknya gitu kenapa masih lambat sekali gitu ayo dong lebih cepet terus besok-besoknya kalau ketemu bapak kita lagi acara kan ada tuh salam-salaman kan bapak lewat gak sengaja ketemu bapak bilang eh mas Tio wow berapa cabang sekarang sekali ada lagi salaman nanya berapa cabang sekarang tunggu-tunggu kok bapak jadi nanya mulu nih he's concerned about you he remembers you aku juga dibilang mas Tio aja aku udah seneng seneng sekali bukan mas Tuku aku udah seneng tapi siapa-siapa tapi ininya kali ya apa namanya encouragementnya gitu ya nambah-nambah ayo berkembang dari situ aku jadi aku langsung transfer ke teman-teman guys ini ini ada sesuatu guys apapun meskipun ini asumsi ini tidak eksplisitly kita gak sempat nanya langsung tapi setelah dipahami setelah ngobrol sama petani yang tadi kita secara off air udah ngobrol ternyata banyak pesan-pesan dan impact yang bisa kita kejar karena kita dapet momentumnya kita dapet opportunity-nya so kalau emang kita pengen kasarnya di di apa dilancarkan jalannya sama Tuhan so kita harus bikin bisnis ini impactnya makin besar lagi gitu so jangan sampai kita bantu petani terus menyenangi tetangga sekitar membangun community itu jadi gimmick semata gitu kita harus embrace itu betul-betul dan akhirnya memanfaatkan dan sadar betul bahwa kita bisa menjadi lebih besar bisa apa ya menjadi brand yang sangat matters di Indonesia ini dengan memberikan manfaat tadi betul-betul tadi lupa kita tanya kenapa dinamakan kopi susu tetangga oke oh iya saya lupa bilang you're the first person anda adalah orang yang pertama kali ya menamakan kopi susu dengan nama-nama yang aneh-aneh sampai sekarang jadinya kalau menurut saya ya semuanya terpengaruh kopi susu ini lah kopi susu itu lah gitu tuku itu arti coba jelaskan tuku sendiri itu artinya apa itu kan kalau gak salah bahasa jauh ya iya 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 and then tetangga why do you make it tetangga gitu aku belum ceritanya memang jadi nama tuku diambil dari bahasa jawa yang mana misinya kan tadi adalah meningkatkan konsumsi kopi Indonesia bagaimana aku menjembatani orang untuk minum kopi supaya beli kopi lebih banyak setiap harinya makanya harus di tuku gitu makanya dengan nama tuku dengan bahasa Indonesia yang cukup jelas bahwa itu bahasa jawa dan artinya beli yang mana itu semoga bisa menjadi doa untuk membuat orang beli terus menerus ya itu kami jadikan nama gitu tapi kembali lagi nama hanyalah sekadar nama gitu yang penting saya udah senang namanya bahasa Indonesia jadi one day kalau saya go internasional saya akan menggunakan namanya Indonesia that's why juga saya tidak bilang bilang toko tuku coffee or tuku itu coffee shop that's why kami menamakan toko kopi tuku karena ya maunya Indonesia banget exactly tapi apa ada pilihan dari tukunya sendiri karena tadi tuts terus tuku gitu bisa dipastikan gak ada oh gak ada ya ada something-something dengan T tapi memang tadinya bahkan tetangga pun mau dijadikan brand cuma aku terlalu panjang gak seru gitu jadi ya tetangga aku jadikan sebuah esensi brand esensinya saja tapi ada juga aku gunakan ke nama produk kenapa mungkin pelaku industri kopi akan paham bagaimana kehadiran tuku saat itu dianggap aneh di saat lagi mengajarkan orang minum kopi tanpa gula lagi ada menu obru lagi ada yang bikin kopinya itu pakai kertas filter dan sebagainya kok ini malah ngajarin orang minum es kopi pakai gula lagi banyak lagi gulanya kembali lagi tugasku adalah membuat orang beli kopi lebih sering tahap keduanya membuat orang mengapresiasi menghargai cita rasa kopi Indonesia tapi aku gak bisa membuat mereka menghargai hal tersebut kalau mereka tidak sering minum setiap harinya dan kalau mereka gak suka dan mereka kan konteksnya beli mereka bayar jadi mereka harus minum apa yang mereka suka dan mau kalau memang kalau mau mengedukasi untuk orang untuk mencicipi cita rasa kopi jangan pake gula setuju tapi kalau mau beli terserah mereka belinya apa yang pemilik ini bisnis gitu kan tapi baik-kali terus kenapa namanya tetangga bukan kopi susu saya gitu misalnya pertama saya tidak tidak nyaman dengan perdebatan di industri kopi kalau ngomongin yang benar seperti ini harusnya seperti ini buat saya industri kopi ini belum jadi kita bahkan tidak tau pola konsumsinya belum tinggi dan sebagainya jadi kalau kita sudah mengkotak-kotakkan hal tersebut terasanya sayang sekali makanya supaya saya tidak disalahkan dan apa ya conversationnya tidak menjadi terlalu panjang tidak menjadi kopi snob di dalam toko kopi ini saya gunakan saja kopi susu sebuah nama yang cukup sederhana dengan ekspektasi yaudah kopi dan susu selesai masalah saya menggunakan itu mesin espresso yang seperti apa great kopinya seperti apa ya silahkan kalau bertanya akan saya ceritakan tapi basic ini hanya kopi susu terus kopi susunya kenapa seperti ini kok enak rasanya kok pakai gula kok susunya sebanyak ini ya basically macam lah kita bertamu di rumah tetangga gitu ya ini kami sajikan untuk tetangga gitu oke dan biasanya rumput tetangga lebih hijau semoga kopi tetangga akan lebih enak gitu itulah asal-asal tetangga kalau secara rumus ya about coffee kita sekarang ngomongin kopi susu kopi pakai es and then ada satu lagi ingredient yang sekarang booming which is the sugar tadi kan kita kita kan emang gila semua dunia gila gula ya dan kayaknya tukulah yang pertama kali sekali lagi you're a legend ya for me you're a legend in the making tapi aku kesal banget loh emang yang pertama kali pakai gula aren so anywhere kalau kita perjalan-jalan gula aren every time i liat saya liat apa namanya kopi susu gula aren gak tukul yang pertama kali can you believe that you're the first person kan tadi mas Raja mulai kayaknya tukul yang pertama aku pun akan menjawab kayaknya iya kayaknya dengan kemasan plastik gitu kan terus dikasih apa tutup plastik juga dengan kopi susu ini kayaknya baru mulai trennya karena tuku gitu dan itu memang kami sempat ngobrol gitu kan tentang bagaimana tuku mempengaruhi revolutionize industri kopi di Indonesia gitu kan nah kalau misalnya soal terganggu gak sih sama kompetitor yang banyak banget gitu kan mulai dari yang kelas murah kelas mahal semua ada gitu kalau pertanyaan terganggu sama kompetitor atau tidak pastinya tidak karena kita saat kita memahami sebuah bisnis sebuah industri competition itu dibutuhkan kalau gak kita gak akan kemana-mana kalau gak anda juga stagnan ya exactly gak bakal riset-riset lagi tuh kayak dulu tenang-tenang aja betul teorinya demikian faktanya aku pribadi sadar bahwa saat saat menghadirkan es kopi susu atau kopi susu tetangga ini dengan price point 18 ribu itu susah dicari kategori marketnya dulu kategori cuma kebagi tiga kopi instan kopi chain sama artisan aku ada di mana aku ada di antara kopi instan dan kopi chain sorry starbucks masuk artisan atau chain chain karena harganya harga artisan soal itu oh iya betul sih tapi ada es sapong beberapa produk kan dia tetap kita anggapnya masukin chain lah terus kenapa apa namanya ada di harga tersebut gitu kan ya apa ya ya itu kan untuk menjawab kebutuhan pasar juga kan ya tadi kita dari pertanyaan mana itu ya dari pertanyaan terganggu gak sama kompetitor dari mulai yang kelasnya di pinggir jalan sampai yang mungkin kopi shop kopi shop yang artisan aku butuh aku butuh kompetisi itu karena kembali lagi kita mau membuat konsumsi Indonesia meningkat so aku gak bisa ngerjain itu sendirian itu prinsip dasarnya kedua aku butuh kompetisi karena buat ini menjadi seru ketiga dalam hal tadi kopi susu gak ada kategorinya aku butuh ini jadi kategori that's why ada salah satu rekan rekanku kita kenalan yuk bikin mau bikin tuku juga dong gak susah nih mending yaudah bikin sendiri deh salah satunya kenapa tuku akhir dari gelas polos jadi ada brandingnya karena aku bekerjasama dengan rekanku namanya Mas Abi dia mau bikin kopi shop so yuk yudah aku yuk mau training aku bantuin butuh apa dibantuin tapi dia sudah punya konsepnya sendiri dia bagaimana mengemas tempat olahraga yang sudah dia milikin terus mau ada kopi shopnya dan dia sudah punya marketnya sendiri sudah punya komunitinya sendiri gitu ya kalau aku punya tetangga tuku dia punya ada namanya teman brandnya sendiri kalau misalnya Mas Raja dan Mbak Fikri tau namanya kopi sana ya mereka salah satu alasan aku harus bantuin mereka mereka akan membangun marketnya sendiri di Panglima Polim tapi yang jelas mungkin kita akan bersaing tapi tapi tesnya juga beda ya sama sana juga sekarang pasti semuanya akan punya filosofinya sendiri dan misalnya salah satu yang diawal jadi teman-teman kita gini saya tuku dulu Mas Abi kita ngobrol bareng di tuku di bawah tangga Nino Fernandez kita ngobrol di tuku mas Abi yang kopi sana segaleh itu semua teman-teman kita di tuku ngobrol bikin pun akhirnya kita pernah satu panggung bareng juga dan itu betapa menyenangkannya melihat market sadar bahwa bahkan itu sudah kita orkestri saya mau brand ini ikut ya ikut ya karena kita melihat ini bukan tentang menjadi nomor satu tapi bagaimana kita serving komunitinya semuanya punya konsep yang masing-masing di bawah tangga masuk ke mall ke perkantoran tapi dengan feel yang sama dengan kopi kotanya kopi kampungnya mereka punya ceritanya sendiri-sendiri dan kami pun sampai sekarang update terus dan itu gak terjadi dengan brand-brand itu saja sampai sekarang pun di masa pandemi ini kami langsung bikin ada beberapa grup kopi shop kopi shop makanya kalau bisa nyambung apa yang ada di depan sini begitu Tuku melakukan pivoting bisnis berjualan botol 1 liter ini begitu itu works kami langsung nge-post di grup itu bahwa hanya FYI Tuku lancar nih jualan berapa nih harganya 85 ribu 85 ribu ini katanya Mas Tio tadi yang menyelamatkan semasa pandemi PSBB ini jualannya bagus ya Alhamdulillah Alhamdulillah karena kan orang prososialis tadi kita masuk ke topik PSBB gitu ya terus masuk ke apa namanya sekarang lagi jualan di masa pandemi gitu Mas Tio nah sebenarnya pengen tau juga nih kan kita lagi di masa pandemi ini orang takut keluar rumah gitu kan mengurangi jajan karena takut makanan terkontaminasi dan sebagainya nah ini mempengaruhi gak operasionalnya Tuku sekali sangat pasti dong kalau tidak mempengaruhi berarti kami tidak peduli dengan social distancing ini kan bahkan itu pun juga even saya gitu kayak sekarang kita kalau dibikin toko di bar nya tuh ada pengganti fast shift kita menggunakan shift nya plastik kan satu bar ditutup gitu rasanya aneh interaksi kita tuh dibatasi gak nyaman gitu kan bahkan dulu kita sempat surfing tuh melalui jendela saking kita pengen social distancing nya itu feel nya hilang karena kalau saya bisa cerita yang dibangun Tuku tuh salah satunya adalah kombinasi tiga hal kami ingin membentuk sebuah perasaan karena perasaan itu yang paling lebih diingat daripada kata-kata nah sekarang yang kami bangun itu melalui produk interaksi dan suasana nah begitu PSBB kami hanya bisa bisa touch dengan customer menggunakan produk interaksi dan suasana tidak dan buat kami itu kami bingung dong kami harus bagaimana kami tetap menjadi beda bagaimana kami jadi relevan di konsumen-konsumen kami gitu that's why saat diperlukan social distancing tapi ada demand cukup besar bahwa tetangga Tuku masih ingin ngopi setiap harinya tapi mungkin juga mahal kalau harus beli online terus karena ada biaya ongkirnya ya that's why kami mengeluarkan botol satu literan ini di bulan apa saat itu masih bulan pertengahan Maret kalau gak salah kami tes itu jual 50 botol terus nambah lagi nambah lagi Alhamdulillah works dalam seminggu langsung kami juga meninfokan itu ke teman-teman pelaku industri kopi lainnya bahwa ini works ini perlu dicoba gitu karena baik lagi kami disini kami punya hashtag bersama ngopi di rumah semoga ini membantu orang untuk ngopi di rumah tahan berapa lama nih mas Tio tiga hari di kulkas tiga hari di kulkas harus di kulkas ya jadi kayaknya ya mas Tio ini memang hatinya ya baik memang ya hatinya ya ternyata ya terbukti ya tadi katanya kalau bikin bisnis proposalnya itu kita harus mikir bahwa proposalnya harus di approve sama Tuhan gitu kata mas Tio saya ingat saya ingat satu kali saya harus menemukan orang ini yang membuat tuku ya dan kemudian waktu itu pernah ada toko satu di daerah Senopati terus saya pergi ke sana tiba-tiba hilang dan kemudian saya pergi cari oh udah disanta oke saya pergi ke santa terus saya tanya sama staff yang barista dan lain-lain and then that was the first time I met you terus saya tanya kenapa kamu pindah disini begini-gini oh enggak saya mau melayani soalnya message saya supaya orang-orang bisa minum kopi dua kali tanpa sehari tanpa habis uangnya sampai sekarang ternyata masih begitu ya misinya kayak gimana misi anda tercapai enggak kira-kira sekarang do you feel like you reach that goal 2015 itu bahwa saya punya ini begini dan apa surat proposal tadi ya proposal untuk Tuhan surat proposalnya itu di proof iya ya kalau untuk dua kali seharinya sudah sih karena alhamdulillah banyak tetangga tuku yang bilang kayak misalnya ini satu botol satu liter ini katanya bisa buat berempat berlima pada akhirnya mereka satu orang menghabiskan ini untuk sendiri dalam dua hari gitu berarti konsumsinya ada makanya saya percaya bahwa dulu kayaknya dulu lucu kalau membayangkan bisa kayak es kopi es kopi itu atau kopi itu seperti es teh manis atau es jeruk gitu yang orang bisa minum dengan terus-terusan gitu alhamdulillah ini sudah mulai terjadi sekarang dan begitu paling enggak begitu mendengar dari misalnya supplier mesin kopi wah seru nih sekarang jualan mesin kopi lebih lancar dari petani gula aren dari petani kopi bilang saya gak kebayang ternyata ada warung kopi bisa satu warung kopi bisa beli kopi sebanyak itu sekarang dan sekarang ngomong-ngomong itu ide nya siapa sih gula aren itu ide nya anda juga masih tapi ide kalau dibayang ide awalnya kenapa pakai gula aren bukan pakai gula putih atau gula itu karena mencoba ya berusaha testing testing prinsipnya kita pengennya anti mainstream dong ada dong rasa-rasa gitu biar beda kalau bisnis bilangnya blue ocean kan gitu kan nah oke sekarang sekarang kita masuk ke tahun 2020 anda melihat saturated market sekarang red ocean atau gak menurut saya gak mau ini tapi bagaimana Anda Anda datang ke toko kopi kita pergi saya sama Mbak Fikri pencinta kopi kemana-mana kita lihat dan kemudian es kopi susu es kopi susu es kopi susu i always remember every time i see how do you feel when you see that like that's because of me no of course not pasti gak ada rasa itu meskipun yang i'm being grateful dalam konteks ada berkontribusi lah ada kontribusinya brand ini dan yang jadi abis itu yang difokuskan adalah abis ini bisa ngapain lagi ya yang seseru ini gitu supaya tetap ada di depan gitu kan kayaknya ini pertanyaan yang menarik sekarang what's next for toko boleh gak tau tahapan pertama kan tadi meningkatkan konsumsi kopi Indonesia sekarang saya lagi dalam tahap memperbaiki apresiasi terhadap kopi Indonesia that's why kalau tadi Mbak Fikri Beland dikenalkan ada beragam roastery itu kopi kopi kafe bisnis juga ada di dalam tuku gitu tapi apa itu beragam beragam itu sebutlah dari namanya beragam beragam itu dimunculkan karena tugasnya tuku adalah menjadi lokomotif untuk industri kopi di Indonesia di hilir beragam menjadi back endnya bagaimana kami bisa menjadi kafe bisnis solution lah menyambung hulu dan hilir yang jelas bagaimana kami bisa menjadi brand yang menyadarkan bahwa apa yang ada di sekitar kita itu sudah cukup bisa kita manfaatkan secara maksimal kenapa demikian saya kurang nyaman kalau kopi Indonesia itu satu kita harus muncul sebagai kopi Indonesia jangan kita sudah diberkahi Tuhan dengan keberagaman yang ada di Indonesia jadi jangan disamakan makanya kalaupun tuku pengen buka cabang sekarang sih pengennya beda provinsi beda approach karena beda tetangga beda budaya beda culture nah dalam dalam konteks kopi pun kami saya sadar bahwa kopi Indonesia punya varian rasa seluas itu dan sebeda itu jadi saya cuma pengen kalau kita bikinlah redefinisi kita redefinisi kopi Indonesia seperti apa supaya kalau orang mau minum kopi gaya Indonesia iya lo belilah kopi Indonesia diberikan approachnya melakukan cara Indonesia kalau perlu lo hanya perlu bisa dengan apapun budaya yang ada di Indonesia jadinya semua menjadi komprehensif bukan karena kita mengamati sebuah trend terus kita memodif dan kita lakukan jadi pelan-pelan aku pengen ya kita bisa mengerti akhirnya men-definisi kopi Indonesia itu seperti apa cara seduhnya cita rasanya mungkin cangkirnya seperti apa toko kopinya gayanya seperti apa seragam yang bikinnya seperti apa saya pengen bisa men-definisi itu that's why beragam tugasnya mensupport berbagai bisnis lokal kopi Indonesia jadi beragam ini adalah unit bisnis di dalam tuku ya beda company aku menyiapkan beda company dengan tujuan yang mirip tapi di consulting yes consulting even kalau saya bisa share kayaknya gak apa-apa sih karena kliennya pun sudah men-state itu di media sebutlah salah satu pesaing tuku siapa salah satunya oke nanti kita bahas kopi kenangan starbucks oke kopi kenangan beda rasa beda rasa starbucks fore ya salah satunya itu ya paling sekarang yang bisa kami lakukan kopi kenangan ya part beberapa part dari mereka juga yang men-support kopi supply nya dari beragam wow mas aku penasaran nih ya dari semua unit bisnis yang mas Tio punya ini apakah mas Tio satu-satunya apa ya sumber dari segala strategi dan kebijakan atau mas Tio sebenarnya dibalik ini punya tim yang memang men-support pengembangan-pengembangan bisnis dan juga strategi dari ya kopi ya tuku ya tadi beragam dan sebagainya bisa dipastikan tidak karena apapun yang aku lakukan ya kalau pemikiran menggunakan cara seorang Andanu saja rasanya jadi monoton kita butuh perspektif banyak orang jadi kalau dibilang ada tim kuat di belakangnya tentu tapi saya lebih senang dibilang bahwa saya bersyukur karena saya punya tim yang peduli dengan brand ini secara menyeluruh gitu jadinya apa yang mereka lakukan itu sedikit banyak membantu saya dalam bermimpi tapi juga apa ya saya punya tim yang bisa sejalan tidak melihat segala sesuatu secara transaksional gitu yang percaya sama belief yang percaya bahwa bahkan yang kebetulan saya secara agama saya muslim bahkan tim yang non muslim kita sama-sama setuju misalnya ada yang tim saya bilang saya tergabung kesini karena saya pengen memberikan berkat untuk orang banyak which context kontekstualnya sama gitu jadi saya tidak cari orang yang pro yang mau yang saya butuh cari orang yang mau belief dan akhirnya mau men-divine cara kerja ini aku suka banget tadi sama pilihan katanya mas Tio tim yang peduli sama brand ini karena memang dengan peduli sama brand biasanya mereka pasti akan memberikan ide-ide saya ada pertanyaan cepat yang biar apa namanya karena udah 60 menit karena tiba-tiba sudah lebih dari 70 menit gila so sekarang tolong dijawab dengan cepat ini saya yakin semua orang pasti ingin tau oke jawablah pertanyaan ini dengan cepat ya mas Tio ya kopi terenak yang pernah anda coba di Indonesia Flores 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 apa tuh sorry Lintong Humbang gak jadi Flores Lintong Humbang Lintong Humbang itu di Sumatera Utara dong yes Sidi Kalang dan lain-lain gitu tapi Lintong Humbang Lintong Humbang kenapa rasa rempah yang dihasilkan buat saya itu menarik sekali sih oke kopi low cost yang 18 ribu selain tuku yang paling enak kopi kenangan kayaknya karena temennya dia nih jangan-jangan nih ya saya bisa ceritakan secara teknis cuma nanti cepat oke oke terus kopi artisan ya tadi bilangnya kopi artisan yang paling enak di Jakarta Gianti Gianti kopi chain chain ya kopi chain yang paling enak aku Starbucks you like Starbucks you still like Starbucks jelas silahkan ke official manapun ngomong mas saya mau kopinya diginiin digituin saya mau gelasnya setengah di apain suhunya mau sekian siapa yang bisa nanggapin itu secara cepat Starbucks walaupun sekarang mereka pake mesin otomatis pencet tombol itu cuma sebuah tools mereka tetap manusia dibaliknya yang bisa kita ajak ngomong dia akan mencoba mengerti apa yang kita mau kok so that communication antara barista dengan apa itu penting ya hospitality tadi ya percayalah saya pernah beberapa hari kalau tengah malam nongkrong 24 jam sambil nongkrong sama tonton weekend saya nongkrongan di Starbucks saya melakukan R&D di Starbucks menggunakan aset dari Starbucks jadi kayak aku lagi pengen bikin ini yaudah beli minuman di Starbucks tapi mas saya minta dicampurnya ini pake ini pake ini kalau enak saya lanjutin lagi di toko saya kalau gak enak ya sudah saya minum aja hari itu bayar bayar harga sama ya tapi kan nama yang kita lagi belajar dari orang yang sudah melakukan bisnis ini lebih besar lebih lama kita harus belajar coffee shop paling enak di luar Jakarta Bandung atau apa semua segala macem masuk hitungan aku aduh where's the coffee culture yang paling keren sebenernya di Indonesia I'm not sure paling keren tapi salah satu yang paling membekas aku pernah namanya Rahayu itu groba kopi di Jogja aku minumnya di Trotoar masih ada? sayangnya tidak ini kalau dia dengar kenapa membekas? karena harga lagi mungkin saat itu aku minum aku minum 26 Juli di jam 10 atau 11 malam ingat loh 26 Juli karena 27 Juli aku ulang tahun aku ngopi sendirian disana malam-malam di Jogja deket Tugu aku minum gerobakan ibu-ibu yang mas Gilang namanya mas Gilang asik orangnya rambutnya halo mas Gilang kalau dengerin tapi yang jelas ternyata aku lagi minum di trotoar di tiker mas Gilang dengan santanya mas jauh-jauh dari Jakarta disini ngumpul bareng di gerobak duduk bareng satu oh dia tau saya ternyata ada temen saya di Jakarta yang bilang saya lagi di Jogja dan mas Gilang tau saya ternyata dan mas Gilang melihat saya diundang at that time belum at that time belum maksudnya saya masih baru juga belajar kopi tapi yang jelas saya mau eksplor tapi yang jelas saya duduk di gerobak itu saya melihat interaksi mas Gilang dengan tamunya bagiannya mas pinjem charger mas pasang lagu ini mas minta kopinya yang semuanya gak ngomongin teknis dia lakukan tuh semuanya tuh semua dan dia lakukan dengan proper di gerobak dengan hospitality yang sangat tulus yang sangat Jogja tapi sangat asik interaksi dia ke tukang parking dan sebagainya buat saya itu sangat Indonesia sekali tetap modern tetap anak muda dan sebagainya lebih okean Indonesia atau Australia atau Melbourne pengalamannya terkait dengan tadi hospitality tadi bisa kedekatan sama pelanggan pasti saya lebih impress luar negeri macam kita ngeliat salju pasti lebih senang ngeliat salju tetangga lagi ya tetangga ya betul rumpa tetangga lebih hijau itu pastilah tapi kalau dibikin kalau kita lagi di luar negeri lama-lama yang bikin kangen pasti kan nongkrong tengah malam di Indonesia kan cari jajanan itu gerobakannya mas Gilang itu rahayu itu itu bagaimana mas Gilang mas kenalin ini mas Tio dari Jakarta mas ini mas ini mas ini dia baru pulang kerja dari mana dari mana diceritain itu disambungin sama mereka itu sebuah interaksi yang penting sekali saya belajar dari situ dan sampai sekarang pun saya pun masih belajar dari mas Gilang bagaimana membangun membangun karakter tersebut tapi kalau dibilang Melbourne sendiri itu juga punya hal yang membekah tersendiri ada apa ya tadi mungkin karakteristik yang berbeda dari tiap community dan ya kita tonjolin aja gitu kan apa yang menjadi kelebihan dari karakteristik community tersebut kali gitu ya mas betul yang jelas dari perbincangan bahwa Jogja punya karakter sendiri dan Melbourne punya karakter sendiri itulah membuat saya ingin terus menggali apalagi di masa pandai ini seperti ini cara buat saya cara untuk bisa kita survive di masa pandemi ini adalah tetap bersyukur dan berpikir positif dan dari situ saya akan dengan semangat dengan serunya yang tadinya pandemi menjadi hal yang menakutkan justru menjadi momen yang sangat seru untuk men-divine what is the new normal what is the new experience mau kita bangun di Indonesian coffee industry saat ini gitu kita hanya perlu eksplor kopi lokal lebih banyak kenal sama warga lokal lebih banyak dan kita akan bisa punya berbagai format toko kopi lebih banyak lagi di Indonesia itu mengantar ke pertanyaan kita yang terakhir mungkin karena waktunya sudah lewat 10 menit 2000 jam jadi apa ada message gak message apa yang mas Tio pengen sampaikan kepada the little Tios yang sekarang mungkin lagi kuliah baru lulus kuliah pengen sama kayak tadi ya apa pengen aduh mau bisnis ini mau lagi bikin ini tiba-tiba ya pandemi ah gimana terus ada lagi yang mungkin si restoran yang kita lihat ya sebelah kiri kanan kita ada banyak yang banting setir jadi istrinya masak udang apalah inilah itu nah apa message mas Tio di jaman yang mungkin bisa dibilang maybe one of the toughest toughest pasti toughest year for everybody pesannya apa pertama saya juga saya gak bisa maksudkan apa yang saya sampaikan ini valid karena semuanya punya kondisinya masing-masing tapi apalagi spesial di masa pandemi makanya sebelum pertanyaan ini tentang bagaimana kita bersyukur dan berpikir positif saya untuk teman-teman yang juga baru berkecipung di industri F&B saya cuma pengen mengingatkan apa yang kita lakukan ini jangan terbelenggu dengan apa yang ditemukan di Google benar-salah service industry bikin kopi harusnya gimana service yang keren harusnya gimana just define ulang just lebih jujur just lebih kenal lagi siapa untuk siapa kalian yang melakukan ini mau ngapain bikin bisnis mau cari duit duitnya berapa mau bikin seneng konsumen-konsumennya kayak apa jangan paksakan kehendak kita ini kita ngomongin bisnis jadi kita harus memahami apa yang diinginkan sama konsumen kita itu yang paling tidak itu yang aku alami di dalam membangun kopi tuku that's why nama perusahaanku bahkan karya tetangga tuku gitu karena itu saya pengen mengingatkan ke diri saya dan teman-teman bahwa ini semua berhasil karena buah karya idea dari para tetangga tuku atau konsumennya saya jadi belajar banyak dari pelanggan justru ya jelas jelas karena itu eksplorasi itu dilakukan disana tanya ini gimana enak gak ini kurang ini apa gimana jadi di masa pandemi jangan karena gak ngerti belum pernah belum bisa gak apa-apa kita percaya kita orang Indonesia kita punya ketimuran di dalam diri kita kita hanya perlu lebih tulus dan lebih jujur kan jadi sebelum saya kita di industri kopi untuk bisa menjadi barista yang baik jadilah orang yang baik dulu unggah-ungguh sopan santun kita menurutku itu udah menjadi basic percuma kita bikin kopi enak tapi gak ada senyum gak ada kepekaan dan sebagainya gak akan asik kan padahal mendingan kita gak ngerti mas maaf saya cuma bisa bikin kopi instan tapi saya liat mas kepanasan jadi saya bikinin dingin ya saya yakin eksperiensnya akan berbeda mas tapi saya gak bisa kopi instan saya pengen kopinya yang gini-gini pasti terpancing aduh saya gak ngerti saya akan belajar tentang kopi tapi basicnya kenapa karena saya pengen mensurf kopi yang lebih enak lagi ke mas raja gitu tapi makanya yang baiknya lagi jangan fokus dengan apa yang kita miliki terus pengen kita kasih ke orang tapi biarkan mendengar terlebih dahulu gitu jangan-jangan banyak hal yang sudah kita miliki yang sudah kita mumpuni tapi itu tidak kita manfaatkan hanya karena kita melihat ke atas atau terlalu ke dalam diri sendiri gitu kali ya lupa melihat ke konsumen malahan makanya kembali lagi esensi untuk bersyukur itu menjadi penting sekali di masa sekarang ini orang Asia tuh cenderung diem orang Indonesia apalagi enak gak enak tiba-tiba ngomong di belakang makanya mas Tio datengin gimana saya pun introvert kok saya tidak biasa menjadarin seperti itu tapi kembali lagi saya pengen nyanyin mereka saya gak bisa men-define saya gak bisa nebak-nebak capek kan asumsi terus kalau misalnya ada yang datang ke mas Tio mas ini gak enak ini gulanya kebanyakan blablabla terus kayaknya tuku gak enak nih what's your response to that kind of customer atau you're really open for suggestions gak usah ngop tentang saya deh mas kita ngomongin secara injera kali kita mau di closing jika itu terjadi kembali lagi tujuan bikin bisnis ini mau apa mau dapet duit mau nyenengin orang mau bisnisnya tetep jalan terus apapun itu jawabannya pasti mengarah jadi perlu kita denger apa gak respon tersebut pasti perlu karena untuk sustainnya kita perlu masukkan di pihak lain buat tepe cuan kita perlu masukkan dan sebagainya jadi ya bukan tentang saya lagi bahkan ya kita tau betul kalau kita orang baik pasti kita gak dengerin samalah konteksnya bagaimana kita mensurf orang yang datang ke rumah kita makanya menurut kita tamu adalah raja bukan masalah kita menaikkan naikkan mereka derajat kita sama tapi yang jelas kita akan mensurfing dia sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan yang membuat mereka akan kembali ke kita lagi yang akhirnya secara bisnis akan memberikan keuntungan yang secara konsisten ke depannya dan itu adalah filosofi dasar dari kopi tuku sendiri gitu ya mas ya sementara ini gitu sementara ini gitu jangan lupa di tuku sekarang jual masker ini jual atau gak tuh sebenarnya kami melakukan kolaborasi sih dengan beberapa orang lain tapi yang jelas kami hanya seperti ini mencoba menjadi lebih relevan di masa pandemi dengan masker yang tetap jual jangan lupa minum kopi ya berapa harganya nih? kalau beli di instagram masker untuk Indonesia 35 ribu 35 ribu oke jadi tadi nih kita lihat nih bahwa tuku pun punya masker sekarang apalagi terkait dengan kondisi pandemi saat ini mudah-mudahan sahabat Erlangga yang ada di rumah tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas jadi kita juga jangan lupa pakai masker kemana-mana dan jangan lupa kalau lagi browsing-browsing masker mungkin bisa dicoba masker ya tuku juga gitu ya selain menyediakan kopi juga menyediakan masker terima kasih sahabat Erlangga sampai jumpa lagi dan sampai ketemu lagi di perbincangan selanjutnya ayo kita nikmati produk-produk dari tuku thank you sampai ketemu lagi bye bye bye